Hukuman 3 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa. Terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mengalihkan, menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset miliknya. Fonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan 5 tahun penjara. Sejumlah aset milik terdakwa seperti mobil mewah di sita negara, sementara rumah dan mobil lain milik terdakwa dikembalikan. Menanggapi fonis tersebut terdakwa mengajukan banding, karena harta yang dibeli terdakwa bukan dari kejahatan narkotika. Kami dari awal mengatakan bahwa harta-harta yang dibeli itu bukan hasil dari kejahatan narkotika, tapi dari hasil proyek yang bisa kami buktikan dengan 96 alat putus berat dan 12 orang saksi. Jadi, karena tadi kulit kami masih dinyatakan bersalah dan hanya sebagian harta yang bisa dikembalikan, karena itu kami akan banding sesuai dengan kandang-kandangnya. Pihak terdakwa sesegera mungkin akan menyerahkan memori banding tersebut.